Kita beralih ke informasi dari Cirebon, Jawa Barat. Pemirsa hingga kini, proses evakuasi terhadap gerbong dan lokomotif kereta api bangun karta yang terguling di stasiun Waruduwur masih terus dilakukan. Sementara jalur utara kereta api yang menghubungkan Jakarta-Surabaya melewati Cirebon sudah bisa dilalui meski baru satu jalur saja yang digunakan. Dengan menggunakan dua alat berat yang didatangkan langsung dari Jakarta, proses evakuasi terhadap lokomotif milik kereta api bangun karta terus dilakukan. Petugas berupaya mengangkat badan lokomotif yang terguling dan menghalangi jalur lainnya di stasiun Waruduwur. Agar bisa diangkat, petugas juga membuat jalur baru dengan memindahkan bantalan rel. Kondisi itu dilakukan untuk memudahkan lokomotif untuk ditarik dan dievakuasi. Selain itu, petugas juga mengerahkan hampir seluruh tenaga teknis sewilayah Daops 3 Cirebon. Petugas menargetkan, Senin ini lokomotif sudah diangkat dan ditarik ke Balai Yasa, stasiun Kejaksaan yang merupakan stasiun terdekat. Sementara, setelah sebelumnya jalur utara tidak bisa dilalui, sejak Senin dini hari tadi sudah bisa dilalui meski hanya menggunakan satu jalur. Tim Liputan MNC Media Cirebon, Jawa Barat